Bagaimana Aceh ke depan? Aceh ke depan seperti Aceh hari ini Aceh sebelumnya kan ada masa depan Apakah Aceh hari ini ada masa depan? Ya masa depan pasti ada Cuma masalah suram, gelap, pekat Dan cerah Tergantung dari hari ini Kalau dalam teori Khaldun Setiap bangsa itu kan punya Satu titik peradaban Dimana setelah selesai Titik peradaban itu Dia juga akan membentuk Satu peradaban yang baru Satu situasi yang baru Sehingga Akan melahirkan generasi-generasi yang baru Yang mungkin lebih baik bisa jadi Ataupun lebih buruk Ini pilihannya hanya itu Jadi Aceh titik itu sudah dilewati Atau akan tercapai titik itu? Ya kalau dibilang secara siklusnya Akan terlewati kembali Bukan belum dilewati atau sudah Artinya Persoalan sosial kedenggaraan Atau hal-hal lain yang mengangkut Tentang peradaban sebuah bangsa Dia tetap siklusnya sama Dan itu Sangat ditentukan oleh watak bangsanya Oleh adat bangsanya Kemudian oleh Cara berpikir Masyarakatnya Kalau secara praktis Kalau secara praktis ya Kami sudah mulai menulis Aceh 2020 Kami itu Hanya roliu Tersa Ada haikal gak? Nah Sibuk kali Mak loh Ketua Jadi kan Aceh 2021 Ada juga Aceh 2022 Dan kita sekarang akan beralih Ke Aceh 2023 Artinya Bagaimana menurut Haikal Posisi Aceh 2023 Yang menarik buat saya Sebenarnya bukan Aceh 2023 Atau 2020 Ini 22 ya? Ini Aceh 2020 Ada yang 2022 juga di bawah Artinya Yang menarik bagi saya bukan Aceh 2023 Justru yang menarik bagi saya itu Bagaimana Adi Warsidi Tahun 2023 Afan di tahun 2023 Bang Virus Di tahun 2023 Bang Fuad Juanda Kemudian Dan lain sebagainya lah Yang disebut Dalam Aceh 2020 Sebagai penulis Gitu kan Ya Justru itu lebih menarik Daripada membahas Aceh Daripada melihat Aceh 2023 Jangan-jangan Bang Adiwe Masih sama Bang Adiwe 1998 Dengan Bang Adiwe 2023 Jadi ya Saya lebih menarik melihat itu Bagaimana Kalau dari sisi buku itu Ya Kalau saya lihat Saya belum baca sih sebenarnya Cuman Ini lebih ke Apa ya Ke Pandangan Pandangan Ya sebenarnya Justru kalau menurut saya Konflik yang terjadi Ataupun Permasalahan yang terjadi Dalam hal ketatanegara Demokrasi Dan lain sebagainya Yang menarik bagi saya itu Sebenarnya Analisanya ini Sanjero Tentang demokrasi Tentang demokrasi Kehidupan demokrasi Bernegara Dalam konteks Keberagaman di Indonesia Bagaimana pertentangan Antara Kesatuan dan persatuan Itu dibedah Kemudian bagaimana Sebuah Ideologi Ataupun Filosofis Ataupun Sebuah konsep Yang dipertentangkan Dan diperdebatkan oleh Hasan Tiro Dan itu Ini terbitnya kan Ya itulah Itu kan terbitnya Tahun 1958 Haikal baca pertama itu berapa 97 97 Dan apa yang menarik Dari buku Dari buku Demokrasi Indonesia ini Yang menariknya Kalau Haikal bandingkan Dengan buku-buku berikutnya Seperti buku Amin Rais Dan yang lain Kalau saya lihat Dia semacam Meramal Kondisi demokrasi Indonesia Di masa depan Menurut apa yang terjadi Di tahun 1958 Basisnya Tahun-tahun itu Ini yang Hasan Tiro Raman Terlepas Ada beberapa orang Yang memang Yang saya baca Komentar-komentarnya itu Dianggap misalnya Ide-ide yang sama Dari Hatta Dengan buku Demokrasi Untuk Indonesia Atau Buku-buku lain Yang memiliki Selaras yang sama Tapi kalau saya lihat Dia menawarkan Perspektif yang berbeda Terkait konteks Bernegara Atau berdemokrasi Dalam negara yang beragam Negara yang memiliki Banyak Kesatuan Di dalam entitas Atau Kebangsaan Jadi Apa yang Beliau ramal Kemudian Apa yang beliau Dedahkan ya Masalah-masalah Di dalam buku Demokrasi untuk Indonesia Ini Ini sedang terjadi Di Indonesia hari ini Ini yang menarik Apa contohnya? Ya pertama Pertarungan Kepentingan Dalam tanda kutip Ataupun Pertarungan Minoritas Mayoritas Beliau Iya Salah satu Kritiknya beliau itu Saat Islam Tidak dijadikan Sebagai pijakan Tetapi hanya Menjadi konsensus Ya konsensus itu Membentuk Agama Jakarta Lahiran Kementerian Agama Dan lain sebagainya Beliau sudah meramal Akan terjadi Pertentangan ideologi Dan itu terjadi Dalam pilpres 2019 Apakah pilpres Kemudian akan Juga menjadi Itu tetap Akan terjadi Persinggungan Baik itu Dalam konteks Politik Ataupun Dalam konteks Sosial Dan Hassan Tiro Telah meramal itu Sejak 60-an Dia telah menulis itu Karena kita Sebagai Islam Menurut Hassan Tiro Itu sudah Kodratnya Tuhan Dia kan Mengutip Al-Gujarat Di sini Kita berbeda ini Itu kodratnya Tuhan Nggak mungkin harus disatukan Atau disatu-satukan Di sama-sama Ini yang Yang beliau Tawarkan Bahwa bagaimana Kodrat itu Kemudian bisa Menjadi bahagian dari Keharmonisan Keharmonisan Dalam bernegara Kemudian Sistem mendukung itu Tidak harus Misalnya Yang dia kritik di sini Misalnya itu Saya orang Aceh Kemudian saya tidak boleh Jadi orang Aceh Harus jadi Indonesia Misalnya Atau muklis Orang Padang Nggak boleh jadi Minang Harus jadi Indonesia Nah itu nggak bisa Kita emang lahir Saya lahir dari Aceh Misalnya Atau muklis lahir dari Minang Atau lahir dari Apa namanya Jawa Misalnya Sunda Misalnya Ataupun Papua Dan lain sebagainya Jadi itu emang Jadi itu emang Mutlak Lita Arafu Katanya di sini Sudah mulai menawarkan Ide-ide federasi juga Nggak Kalau secara Sistem negara Dia menawarkan federasi Yang menarik bagi saya Itu bukan tawaran dia Yang menarik bagi saya Analisa masalahnya Ramalannya Dia menganalisa Masalah-masalah yang terjadi Dalam persoalan demokrasi Sekalipun buku ini Sebagai jawaban Untuk konsepsi Pancasila bagi Presiden Soekarno Dia menjawab itu Itu boleh menulisnya Waktu masih mahasiswa Di Di Sudah selesai Sudah kerja Nggak Dia sudah ke Kolombo Dia sudah mendapat Dia tulis di Di Amerika Itu yang Yang menarik Makanya di sini Persoalan-persoalan Yang dia Yang apa namanya Yang dia Tawarkan itu Yang pertama Dia mencoba Memberi Makalah Apa yang kita hadapi Misalnya kan Jadi Persoalan yang Dihadapi oleh Indonesia itu Di tahun 58 Ini sedang dihadapi Oleh Indonesia Tahun ini Dan tahun-tahun sebelumnya Pertentangan demokrasi Pertentangan ideologi Pertentangan Kepentingan Dan lain sebagainya Dan Indonesia Tidak mungkin Menghindari politik identitas Nggak mungkin Kenapa? Karena identitas Mayoritas Dan identitas Minoritas itu Pasti Saling Terseret Dalam kepentingan Berarti upaya Ngaruh Mesti kita lakukan Supaya itu Jangan terseret Bagaimana? Ya harus Memang mendapat Kalau Kalau tawaran Hasan Tiro ya Kalau menurut Tawaran Hasan Tiro ya Harus mendapat Perlakuan yang sama Duduk sama rendah Tegak sama tinggi Jadi tidak boleh Harus one man one foot Dalam konteks demokrasi Indonesia hari ini Ya semua Tetap memiliki Suara yang sama Suara Tidak bermalim tak Dia tak ikhira sama Bahasa yang selalu Sini Drone KS Leher Nejak UTPS Ngelung Yang S1 Misu Sini Hana kawak tak Prof Sini Hana ikhira Hana ikhira Prof Limong Dan ini yang Dikritik oleh Hasan Tiro Jadi ada sistem Dewan Rakyat Dan Dewan Bangsa Dewan Rakyat bagaimana Dura Bangsa Ya kalau Dewan Rakyat Itu semacam Afiliasi Kepartayaan Kemudian kalau Dewan Bangsa itu Afiliasi Daerah Bangsaan Dalam kata lain Dia Dia mencoba Melihat Amerika Konteks Sistem Negara Amerika Disini Yang dia tawarkan Disini Senator Dimana di Amerika itu Senator lebih memiliki Power Kekuasaan Dibandingkan dengan DPR Kalau di kita Kalau di Minyabatanya kan DPD ya Lebih higher DPR Di Amerika Minyabatanya kan Hana kan Paling DPD Reses Atau Tetapi disana Senator memiliki Position Power Dalam menentukan Kebijakan negara Karena dia Mewakili Entitas kebangsaan Dimana Dia dipilih Oleh Masyarakat Tempatan Mesir Di Arkansas Arkansas Irone Di California Makanya kenapa Banyak calon presiden Di Amerika itu Senator Itu Karena dia memiliki Legitimate Kalau saya lihat Dari apa yang Dia tawarkan Di samping itu Dia mencoba Memberi jawaban Terhadap Yang menurut Hasan Tiroh pikirkan Itu konsepsi Soekarno itu Salah Kemudian dia jawab Disini Nah kemudian Dia juga membedah Soal filsafat Dan ideologi negara Nah disini juga Terjadi pertentangan Tapi konten Indonesia semua kan Ya dia masih Indonesia ini Dan sangat Indonesia Dan banyak orang Yang luput Melihat Seakan-akan Hasan Tiroh itu Berontak Tahun berapa itu 7 6 Tahun 76 Jadi seakan-akan Hasan Tiroh itu Berontak tahun 76 Gara-gara PT Harun Tidak Ini jawabannya itu Disini Di Di Halaman terakhir Buku demokrasi Untuk Indonesia ini Dia tulis itu Jalan yang harus kita tempuh Sudah akhirnya telah menarik Ini kan suatu negara yang adil Dan cocok dengan keadaan Bumi syarikat agama Dan bangsa Indonesia Sebagai suatu bangsa bersuku Yang berdasarkan demokrasi yang sehat Yang dapat menegakkan keadilan Tentera perseorangan Dan di antara golongan-golongan Yaitu negara persatuan Bukan persatuan Tapi seandainya Sukarno dan kawan-kawannya Berkeras pula Menentang pelaksanaan Kedialaan ini Maka tidak ada jalan lain Yang terbuka Bagi bangsa-bangsa Indonesia Sumatera, Kelimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda, Madura Dan sebagainya Melainkan meninjau kembali Kedudukan dan status mereka Serta apa yang telah terjadi Atas hak luhur Dan hak mutlak mereka Untuk memerintahkan diri sendiri Dia sudah ancang di sini Jika seandainya Ide ini ditolak Jika seandainya Kebebasan berdemokrasi Dalam keberagaman itu ditolak Intinya berarti Beliau itu Semarik Artinya Menarik ini menolong Hassan Tiro Akan merekonstruksi balik Siapa Aceh Bagaimana kedudukan Aceh Kemudian kerangka Kebangsaan Aceh Itu seperti apa Jadi bukan Bukan ini ya Maksudnya Maksudnya Tapi basis Pemikiran Ada gak orang-orang Misalnya Di Indonesia Yang berpikir Seperti itu Artinya Gagasan Bukan hanya Berbasis pada oral Tapi juga Gagasan yang Kemudian ditulis Dan kemudian Digerakkan Ada Sebenarnya Cuman walaupun Sulit kita deteksi Karena dalam konteks Indonesia itu Apalagi di masa-masa Orde baru Jadi Ada Kalau dia Kondisi Di luar Di luar negeri Lebih Lebih Leluasa Dalam Mengeksplorasi Pikiran Walaupun Dia Mendapat Risiko Paspor Dia akan Dicabut Pas kain Tapi kalau Misalnya Orang kampus Misalnya Punya Kajian Punya Punya Gagasan Lalu Menulis Dan menawarkan Gagasan itu Masalah 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 Tawaran Tawaran Penting Jangan Menggerakkan Tawaran Itu Bisa Saja Cuma Masalahnya Yaitu Sulit Hassan Tiro Ini kan Model Orangnya Orang Yang Memang Selaras Antara Pikiran Hati Dan Tindakan Sebar Cakap Serupa Bikin Bukan Cakap Tidak Serupa Bikin Bukan Ini Lagi Aku Tulih Berklam Bukan 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 Habah Pablo Bukan Bukan Lolo Hahaha 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 Rusak Tak Rusak Tak Tak Jadi Ini Nampai Ahura Jadi Kalau Bicara Apa Bukan Bukan Mereka Ya Cep Sosah Dia Bukan Ahura Bukan Apa Apa Bukan Kutak Menuh Kucang Menuh Dia Tepu But Menjap Juran Leng Jadi untuk Acah sekarang, perlu orang bagaimana? Perlu orang yang perlahan lagi buk, perlahan lagi edam Kan keperlahan lagi buk, keperlahan lagi buk Jadi itu Orang yang perlahan lagi buk, keperlahan lagi buk Dan itu kan pertuduhan Islam sebenarnya kan? Baiklah, agama itu saja lah Kerana Almarhum ayah patah lah Kenapa pemilih dengan ayah patah? Nah, menteri yang belum pemilih Dengan ayah patah, dengan rekan Jadi Almarhum ayah patah kan Orang awal yang diperlukan Artinya konsep itu sudah ada Sama dengan hati-hati yang diperlukan Islam itu bukan sebagai sebuah agama semata Agama yang dipahami dalam konteks orangnya Kayakinan, privasi dan lain Bukan Tapi nilai hidup Nilai udit, filosofis di dalam Ideologi di dalam Saya kaya teh yang mendung agama Jadi orang Aceh Saya nak memayang, apakah Yang dihormati ke Islam Dia tak ikut Yang ada yang mau Tapi, jenom tak kenal lagi Saya memang nilai Nilai orang Aceh, jenom Dia berkisar Dia berkisar Dia berkisar Dia berkisar Dia berkisar Dia berkisar Justru kan Saya zaman dah Itu seharusnya Artinya memiliki sensitifitas Untuk saling menjaga Baik itu menjaga agama Menjaga lingkungan Atau menjaga diri dia Jena cok video Eh, apa Aceh Paling nyalan saya buat Cok tik buat Facebook Atau patlah Instagram Mesti cok kafiral Mesti cok ikut Mereka berkisar Mereka berkisar Mereka berkisar Bukan saya tidak Mereka berkisar Mereka berkisar Nilai mereka Mereka berkisar 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 Karakter orang Aceh Berkisar juga Berkisar Sama juga Lagi awal Awal Sebelum Masa tsunami Saya ingat dulu Awal Awal Orang yang duduk Dua kedai kupian Dia anggap tabu Mereka Mereka juga Memang Pantang Nilai Budaya Tapi budaya Yang lahir dari nilai Kan sama juga Orang yang dua kupian Jika kupian Orang agam Tapi nilai Jika beda Apa Apa nilai yang berbeda Ya nilai yang berbeda Karena memang Istilah Jika Orang Jika pertempok Orang-jika Jika Ketajian Orang agam Yang kide kupian Sebagai basis Orang agam Nyo keliru Dalam pandangan Adat Orang agam Mufom Keliru Yang tak Tak ada oleh Orang agam Istilah Haji Memang kan Arti keliru Berarti salah Salah dalam Tanda kutip Adat Karena Adat Orang agam Nah hal Yang sifat Ketika Gepegah Yang pantang Pantang Yang sifat Mekru 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 Menyelang Kontek hukum Hukum positif Yang kontek Harga Mekru Makanya Kena Hukum Adat Lagi Zat Sifat Tapi Yang kahan Alih Yang kan Cuma Bukan Sebenarnya itu Nilai Masalah Haji Pernah Yang Yang Gero Bitar Lai Cuma Yang Nilai Nilai Udib Ura Acah Apa Dalam Bahasa Awak Tanya Pegangan Hidup Filosofis Contoh Pajubu Ramai Ramai Perancis Dan Dia Perang Nilai Untuk Tidak Hidup Secara Individualis Hanya Jatuh Berangkat Dua Sago Sago Hanya Bagaimana Sifat Sifat Bahu Santret Ula Pujih Pujih Tidak Dua Pujih Tidak Tapi Perubah Perubahannya Kan Sebuah Keniscayaan Iya Keniscayaan Cuman Ketika Perubahan Itu Tidak Dilandasi Oleh Nilai Ini Yang Menjadi Masalah Jadi Bisa Kita Katakan Bahwa Orang Aceh Hari ini Kehilangan Nilai Dan Terutama Nilai Nilai Agama Dalam Hal Agama Terlalu Detil Kehilangan Nilai Ke Aceh Yang Aceh Agama Yang Aceh Kebudayaan Yang Bicara Kehormati Dalam Kontek Pabli Aceh Lebih Contoh Contoh Budaya Oral Komah Yang Bahagia Tetap Ladies And Gentlemen Cuma Ibu Ibu Dan Bapak Apa Hormati Han Yang Tapi Lama Aceh Tetap Ladies And Gentlemen Ladies Gentlemen Gentlemen And Ladies Artinya Itu Nilai Dimana Posisi Men Tempat Tempat Yang Paling Tinggi Dalam Strata Sosial Jadi Kalau kita Mengembalikan Upaya Kita Mengembalikan Nilai Nilai Orang Aceh Apa Yang Kira-kira Upaya Seperti Apa Yang Bisa Kita Lakukan Yang Nilai Agama Kemudian Cara Beragama Kita Jangan Terlalu Elegan Dinamis Islam Sesuai Dengan Kondisi Han Apa Yang Bangka Upaya Pakai Jakrung Jakrung Han Acik Tapi Rau Beberapa Kali 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 Pakai Jakrung Tapi Kan Pakai Jakrung Sering Oh Sering Ilum Bagi Ilum Jakrung Bajai Kehormatan Apa Karena Ilum Kucuk Ilme Kusuk Jakrung Kuk Kusuk Jakrung Bayang Jakrung RTG Yang punya nilai Terhormat Ini Mampir Mereka Merumpuk Pejabat Korump Keput 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 Sekarang Sekarang Ibah Tongkat Komandum Merumpuk Selabodan Mila Sufi Merumpuk Ceg Farah Merumpuk Jeh Jeh Dum La Apa Bagaimana Yang Merah Artinya Itu Simbol Kehormatan Jadi Saya Lebih Melihat Itu Simbol Kehormatan 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 Jadi Ketika Bicara Agama Juga Tidak Tidak Harus Kehormatan Artinya Legitimate Itu Disiapa Dan Pemberi Legitimate Juga Seperti Itu Juga Harus Menawarkan Hal-hal Yang Sifatnya Itu Dinamis Tidak Terlalu Menjustifikasi Ataupun Memfonis Dan lain Sebagainya Bek Bek Kaku Lah Ini Kan Islam Raceh Kan Elegan Masalah Penapsiran Ditafsirkan Oleh Memang Otoritas Yang Memiliki Legitimasi Tentang Itu Ada Bijak Awak Arab Kamu Legitimate Kamu Jadi Hana Jadi Hana Jadi Jadi Nilainya Berleh Dan Yang Ditawarkan Oleh Hassan Tirolam Ini Nilai Hidup Yang Beragam Jadi Negara Tidak Perlu Masuk Kedalam Nilai Nilai Yang Memang Nilai Itu Lebih Dulu Hidup Dalam Masyarakat Sebelum Ini Yang Ditawarkan Nilai Hidup Yang Berlangsung Wujud Nilai Hidup Orang Aceh Yang Perlu Kita Kembang Pukuh Contoh Hai Om Semangat Mengadoa Contoh Berah Bahasa Indonesia Semangat Mengadoa Semangat Pluralitas Kebersamaan Keharmonisan Saling Memiliki Semangat Yang Saling Memiliki Tetap 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 Bukan Dalam Artian Negatif Tetap Sayang Semangat Semangat Menang Semangat Semangat Lebak Generasi Kita Bukan Semangat Semangat Kebersamaan Semangat Keharmonisan Yain Harus Menjadi Pondasi Pembangunan Aceh maka jika bagduk bagdeng sepupakat artinya kan hikayat hikayat cinta buhan dengan gajah itu juga boleh jadi bagduk bagdeng sepupakat kan ya sabang-sabang sabang-sabang bergerak baik bertik kan kena kaya juga ujak kau kan kena kaya juga empat ni tiga malam aku pulih je dan apa Aceh hurufnya lagi yang anda rasa jaman hana kena hasil jaman hana jaman hana yang mana jaman agama jaman agama lain sambil kawan saya membuat mendar di menurut agak siapa memang tipikal yang seharusnya hana perlu adaian jadi untuk tarawat adaian ya nilai-nilai kajian nyut payah kita lanjutkan sesi kedua itu dan nilai-nilai kajian tapi harus langsung ditakalan supaya ada solusi untuk perbaikan minimal pikiran-pikiran ini tersampaikan ke publik dengan cocok jadi aku baca Aceh huruf B20 salah satu analis ini biografi biografi rata-rata kata tapi tokoh-tokoh yang bergerak dari sipil kemudian nanti ya wana nyonabang iroh oke kan makasih kan yuk sama-sama jika video ini bermanfaat untuk anda silahkan subscribe like dan nyalakan loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati